Yang jelas itu fitnah betul ya, maksudnya itu fitnah tidak ada dan memang tidak terjadi Kita juga semuanya baik-baik saja dan ya dari keluarga sih sebenarnya ya semoga ini cepat selesai Terus juga tidak ada lagi kejadian fitnah di luar sana karena kan itu sangat itu ya apa Ya membuat tidak nyaman juga ya sama yang bersangkutan Ya kita doakan semoga tidak ada lagi kejadian fitnah-fitnah seperti itu karena itu tidak benar Tapi sebagai kakak dan juga keluarga risih gak sih mendengar berita seperti ini Kak? Ya tentu sedih ya karena kan beritanya juga kurang menyenakan dan itu fitnah Jadi ya itu cukup mengganggu lah ya Akan menempuh jalur hukum kah? Belum ada pembicaraan cuman dari keluarga juga mendoakan semoga cepat selesai nih kasus ini Terus gak ada lagi kejadian fitnah gitu sih Dari pihak kata kan sudah melaporkan ke polisian gimana tanggapannya? Ya semoga cepat, terus selesai kan kasusnya ya dimudahkan lah dan tidak ada lagi itu yang memfitnah satu sama lain lah seperti itu Keluarga pasti kaget ya Kak? Kaget, kaget Mungkin ada kekecewaan apa dengan netizen? Ya kita kan gak bisa mengontrol ya masyarakat dan ya kita hanya bisa, itu kembali lagi kita hanya bisa menyerahkan kepada Allah kita terus fokus berbuat baik aja terus juga introspeksi masing-masing ya begitu aja ke depannya semoga gak ada lagi lah seperti itu Tapi pernah udah mengkonfirmasi ke Ricisnya apakah berita yang benar atau enggak? Ya itu gak benar, jadi kita juga bahas di grup keluarga ya semoga cepat selesai lah ini kasus yang fitnah ini karena kan ini kan kecemeran sama baik juga ya kayak gitu Tapi setuju gak kalau entah Ricis menepuh jalur hukum untuk melaporkan dari pihak keluarga setuju? Ya kalau misalnya itu memang sudah tidak bisa diselesaikan juga ya mungkin lewat itu bisa cepat selesai gitu ya gitu sih Yang belakang ini kan Ricis kerap dibully, dihujat, sebagai kakak sedih gak sih atau sekeluarga? Sedih lah, pasti lah kita ngerasain, Boki juga sama, jadi kalau misalnya ada salah satu yang seperti itu ya kita sedih terus juga menguatkan terus juga ya berasa aja batinnya gitu Mungkin dukungan apa? Dukungannya sih tetap semangatin terus juga kadang kalau Mbok itu Mbok itu suka ngingetin kayak udah kita fokus aja ke depan, fokus aja berbuat baik terus juga nanti juga lama-lama ya Allah akan memberikan jalan lah yang terbaik lah kayak gitu Jadi fokus aja sama hal-hal baik lah kayak gitu Ada head lagi dari netizen bahwa ini karma untuk Ricis katanya, gak boleh gimana? Karma karena suka bikin konten-konten settingan Ya kita gak bisa mengontrol pendapat masing-masing netizen ya itu ya kita serah kembali lagi ke mereka lah yang penting kita fokus aja sama yang ada di depan kita dengan hal-hal yang baik aja fokus aja sama diri sendiri gitu Harapannya untuk pemberitaan ini untuk Ricis? Harapannya cepat selesai terus juga tidak ada kejadian seperti ini lagi terus ya kita saling apa ya saling support aja karena kan itu juga pertanggung jawabnya berat ya di akhirat Jadi semoga yang bersangkutan ini yang mau nyebar luaskan fitnah ini ya tidak mengulanginya lagi lah gitu karena kan akan dipertanggung jawabkan juga sama Allah gitu Dok update kehamilan yang jelas itu fitnah betul ya maksudnya itu fitnah tidak ada dan memang tidak terjadi kita juga semuanya baik-baik saja Dan ya dari keluarga sih sebenarnya ya semoga ini cepat selesai terus juga tidak ada lagi kejadian fitnah di luar sana karena kan itu sangat itu ya apa ya membuat tidak nyaman juga ya sama yang bersangkutan Ya kita doakan semoga tidak ada lagi kejadian fitnah-fitnah seperti itu karena itu tidak benar Tapi sebagai kakak dan juga keluarga risih gak sih mendengar berita seperti ini Kak? Ya tentu sedih ya karena kan beritanya juga kurang menyenakan dan itu fitnah jadi ya itu cukup mengganggu lah ya gitu Akan menempuh jalur hukum kah? Belum ada pembicaraan cuman dari keluarga juga mendoakan semoga cepat selesai nih kasus ini terus gak ada lagi kejadian fitnah gitu sih Dari pihak kata kan sudah melaporkan ke polisian gimana tanggapannya? Ya semoga cepat terselesaikan kasusnya ya dimudahkan lah dan tidak ada lagi itu yang memfitnah satu sama lain lah seperti itu Keluarga pasti kaget ya Kak Mendengan? Kaget kaget Mungkin ada kekecewaan apa dengan netizen? Ya kita kan gak bisa mengkontrol ya masyarakat dan ya kita hanya bisa itu kembali lagi kita hanya bisa menyerahkan kepada Allah Kita terus fokus berbuat baik aja terus juga introspeksi masing-masing ya begitu aja ke depannya semoga gak ada lagi lah seperti itu Tapi pernah udah mengkonfirmasi kericisnya apakah berita yang benar atau enggak? Ya itu gak benar jadi kita juga bahas di grup keluarga ya semoga cepat selesai lah ini kasus yang fitnah ini Karena kan ini kan kecemeran sama baik juga ya kayak gitu Tapi setuju gak kalau entah rici menepuh jalur hukum untuk melaporkan dari pihak keluarga setuju? Ya kalau misalnya itu memang sudah tidak bisa diselesaikan juga ya mungkin lewat itu bisa cepat selesai gitu ya gitu sih Belakang ini kan rici kerap dibully, dihujat, sebagai kakak sedih gak sih atau sekeluarga? Pastilah, pastilah kita ngerasain, belakangnya juga sama Jadi kalau misalnya ada salah satu yang seperti itu ya kita sedih Terus juga menguatkan, terus juga ya berasa aja batinnya gitu Mungkin dukungan apa? Dukungannya sih tetap semangatin, terus juga kadang kalau mboki itu mboki suka ngingetin kayak Udah kita fokus aja ke depan, fokus aja berbuat baik Terus juga nanti juga lama-lama ya Allah akan memberikan jalan lah yang terbaik lah kayak gitu Jadi fokus aja sama hal-hal baik lah kayak gitu Ada head lagi dari netizen bahwa ini karma untuk kritis katanya Gak mungkin gimana? Karma karena suka bikin konten-konten settingan Ya kita gak bisa mengontrol pendapat masing-masing netizen ya itu Ya kita serah kembali lagi ke mereka lah Yang penting kita fokus aja sama yang ada di depan kita dengan hal-hal yang baik aja Fokus aja sama diri sendiri gitu Harapannya untuk pemberitaan ini untuk kritis? Harapannya cepat selesai, terus juga tidak ada kejadian seperti ini lagi Terus ya kita saling apa ya, saling support aja Karena kan itu juga pertanggung jawabnya berat ya di akhirat Jadi semoga yang bersangkutan ini yang mau nyebar luaskan fitnah ini Ya tidak mengulanginya lagi lah gitu Karena kan akan dipertanggung jawabkan juga sama Allah gitu Dok update kehamilan sudah menangkapnya? Yang jelas itu fitnah betul ya Maksudnya itu fitnah tidak ada dan memang tidak terjadi Kita juga semuanya baik-baik saja Dan ya dari keluarga sih sebenernya ya semoga ini cepat selesai Terus juga tidak ada lagi kejadian fitnah di luar sana Karena kan itu sangat itu ya apa Ya membuat tidak nyaman juga ya sama yang bersangkutan Ya kita doakan semoga tidak ada lagi kejadian fitnah-fitnah seperti itu Karena itu tidak benar Tapi sebagai kakak dan juga keluarga risih gak sih mendengar berita seperti ini? Ya tentu sedih ya Karena kan beritanya juga kurang menyenakan dan itu fitnah Jadi ya itu cukup mengganggu lah ya Akan menempuh jalur hukum kah? Belum ada pembicaraan Kan cuman dari keluarga juga mendoakan semoga cepat selesai ini kasus ini Terus gak ada lagi kejadian fitnah gitu sih Dari pihak ATA kan sudah melaporkan ke polisian gimana tanggapannya? Ya semoga cepat terselesaikan kasusnya ya dimudahkan lah Dan tidak ada lagi itu yang memfitnah satu sama lain lah seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih